Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Persamaan eksponen Dengan mudah dan gampang dipahami Bersama dengan BOM Channel Ada pun materi yang kita bahas Pada kesempatan kali ini Persamaan eksponen Yang pertama adalah Bilangan pokoknya sama Yang kedua Bilangan pokoknya berbeda Yang ketiga Persamaan eksponen dalam bentuk kwadrat Dan nantinya kita akan bahas Satu per satu Dengan mudah dan gampang dipahami Bersama dengan BOM Channel Untuk materi yang pertama Bilangan pokoknya sama A Pangkat Fx Sama dengan A pangkat Gx A ini merupakan Bilangan pokok Kemudian Fx dan Gx Merupakan pangkat Dimana A Lebih dari 0 Dan A tidak boleh sama dengan 1 Sehingga disini Pangkatnya harus sama Ada pun tipe-tipanya Sebagai berikut Yang pertama 2 pangkat x sama dengan 8 Langkah awal kita Samakan dulu Bilangan pokoknya 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 3 Setelah bilangan pokoknya sama Baru pangkatnya kita samakan Sehingga x sama dengan 3 2x plus 1 sama dengan 8 Samakan dulu bilangan pokoknya Setelah sama Kemudian pangkatnya kita samakan x plus 1 sama dengan 3 Sehingga x nya sama dengan 2 Yang ketiga 2 pangkat 3x sama dengan 8 Bilangan pokoknya harus sama Setelah sama Pangkatnya kita samakan Sehingga x nya sama dengan 1 Berikutnya 2 pangkat 1 per x sama dengan 8 Samakan dulu bilangan pokoknya Setelah sama Pangkatnya kita samakan Sehingga x nya sama dengan 1 per 3 3 pangkat 2x minus 1 sama dengan 27 Samakan dulu bilangan pokoknya Setelah sama Pangkatnya kita samakan 2x sama dengan 4 Sehingga x nya sama dengan 2 Berikutnya mengenai latihan soal Persamaan eksponen Di mana bilangan pokoknya sama Tentukan nilai x dari Perhatikan Langkah pertama Langkah pertama kita akan menyamakan dulu Bilangan pokoknya 8 Kita akan ganti menjadi 2 pangkat 3 Kita kalikan dulu 3x minus 3 Kemudian setelah bilangan pokoknya sama Maka langkah selanjutnya adalah Menyamakan pangkat 5x plus 1 sama dengan 3x minus 3 Kita operasikan 3 nya pindah ke sebelah kiri Plus 1 nya pindah ke sebelah kanan Sehingga 2x sama dengan minus 4 X nya minus 2 Masih pada latihan soal Bilangan pokoknya sama Perhatikan contoh di bawah ini Langkah pertama kita akan Samakan dulu Bilangan pokoknya 4x8 Sama-sama kita Rubah ke dalam perpangkatan 2 4x2 2x2 8x2 3 Akar dari 4 ini Kita akan ganti Per 4 Setelah bilangan pokoknya Sama Maka kita menyamakan Pangkat Supaya lebih mudah 4 ini akan kita Pindah ke sebelah kiri Menjadi 8 X plus 3 Ini 3 X plus 5 Kita operasikan dulu Kita kalikan dulu Kemudian kita selesaikan Sehingga 5x sama dengan Min 9 X nya Min 9 Per 5 Masih pada latihan soal Bilangan pokoknya sama Langkah pertama Menyamakan bilangan pokok Perhatikan cara-caranya 1 per 3 pangkat Min 2 X plus 2 Kita rubah ke dalam 3 pangkat 2 X Min 2 8 1 Dirubah menjadi 3 pangkat 4 Kemudian Akar Pangkat ini Pangkat setengah 2 X Min 2 Kalikan setengah Sama dengan X Min 1 Ini 4 Setelah bilangan pokoknya Sama Langkah berikutnya adalah Menyamakan pangkatnya X Min 1 Sama dengan 4 Sehingga X nya Sama dengan 5 Masih pada latihan Soal bilangan pokoknya Sama Tentukanlah nilai X Dari Ini dia Soalnya Langkah pertama Kita samakan dulu Bilangan pokoknya 5 Ini sebetulnya 5 pangkat 1 Ada pembagian Eksponen ini Maka Pangkatnya tinggal Kita kurangkan 5 Pangkat 1 Min X Plus 3 Ini 2 Sama dengan 1 per 125 5 pangkat Min 3 Akar Ini per 3 Ini Min X Plus 4 Min 3 Per 3 Min 1 Kemudian Langkah berikutnya Adalah Menyamakan pangkat Kita kalikan Dengan 2 dulu Min 2 X Plus 8 Sama dengan Min 1 Sehingga Min 2 X Sama dengan Min 9 Sehingga X nya Sama dengan 9 Per 2 Berikutnya Mengenai materi Yang kedua Bilangan pokoknya Berbeda Tapi dalam Bentuk yang pertama Kita akan Mereview dulu 2 pangkat 3 Sama dengan 8 Bisa Dituliskan Menjadi 2 log 8 Sama dengan 3 Atau 3 Sama dengan 2 log 8 2 pangkat X Sama dengan 8 2 log 8 Sama dengan X X nya Sama dengan 2 log 8 2 pangkat X Sama dengan 7 Sehingga X nya Sama dengan 2 log 7 3 Pangkat X Sama dengan 12 X nya Sama dengan 3 log 12 Sebagai contoh Kita akan mulai dari yang sederhana dulu 3 pangkat x min 1 sama dengan 8 Kita uraikan dulu 3 log 8 sama dengan x min 1 Jika kita mencari x, kita tinggal mindahkan min 1 ke sebelah kiri Sehingga x nya sama dengan 1 plus 3 log 8 Contoh yang kedua 3 log 8 sama dengan 2x min 1 Kita akan pisahkan 2x nya dulu 2x sama dengan 1 plus 3 log 8 Sehingga x nya sama dengan 1 plus 3 log 8 per 2 Kemudian bilangan pokok berbeda dalam bentuk yang kedua Pangkatnya sama Jika a pangkat fx sama dengan b pangkat fx ini pangkatnya sama Maka fx nya sama dengan 0 Dimana a dan b lebih dari 0 dan a dan b tidak boleh sama dengan 1 Sebagai contoh ini pangkatnya sama 3 pangkat x min 1 sama dengan 5 pangkat x min 1 Sehingga pangkatnya harus sama dengan 0 x min 1 sama dengan 0 Sehingga x nya sama dengan 1 Kemudian bentuk yang ketiga Fx pangkatnya Fx pangkat g x sama dengan 1 Untuk sifat yang pertama fx nya sama dengan 1 2x plus 5 sama dengan 1 Sehingga x nya sama dengan min 2 Kemudian sifat yang kedua fx nya sama dengan min 1 Kita akan coba 2x plus 5 sama dengan min 1 x nya sama dengan min 3 Kemudian dari x sama dengan min 3 Kita akan coba masukkan ke dalam gx nya Apakah dia gazal atau genap? Kalau genap Dia memenuhi Kita akan cek gx nya gx nya x min 1 Kita akan coba masukkan x nya min 3 Min 3 min 1 sama dengan min 4 Artinya dia genap Sehingga sifat yang kedua Itu memenuhi dari persyaratan Bilangan pokok berbeda Dalam bentuk yang ketiga Kemudian sifat yang ketiga Gx nya sama dengan 0 x min 1 sama dengan 0 Sehingga x nya sama dengan 1 Dari sifat 1, 2, 3 Semuanya memenuhi Sehingga HP dari soal ini Adalah min 2 Min 3 Dan 1 Berikutnya mengenai latihan soal Tentang bilangan pokok berbeda Disini soal Dari soal UMPTN Sebagai contoh ini dia 8 pangkat x plus 1 Sama dengan 24 x min 1 Ini adalah option dari ABCDE nya Langkah pertama 24 kita akan berubah Kedalam 3 x 8 Kemudian kita akan Pisahkan 3 sama 8 Dengan sifat-sifat Perpangkatan Kemudian 3 pangkat x min 1 Sama dengan ini 8 x plus 1 Per 8 x min 1 Jadi ada pembagian perpangkatan x kurangi x habis 1 dikurangi min 1 Sama dengan 2 8 pangkat 2 Sama dengan 3 Pangkat x min 1 x min 1 Sama dengan 3 log 8 pangkat 2 Sehingga x nya Sama dengan 3 log 64 Plus 1 64 Boleh kita rubah Kedalam 2 pangkat 6 Sehingga x Sama dengan 6 3 log 2 Plus 1 Berikutnya adalah Persamaan eksponen Bentuknya kuadrat Sebagai contoh Jumlah akar-akar Dari 5 pangkat x Plus 1 Plus 5 pangkat 1 Min x Sama dengan 11 Caranya adalah Kita akan kalikan dulu Ini kita pisahkan dulu 5 pangkat x Plus 1 Sama dengan 5 Kalikan 5 x 5 pangkat 1 Ini 5 Min x 5 pangkat min x Ini sama dengan 11 Kita akan kalikan Dengan 5 pangkat x Hasilnya 5 kali 5 pangkat 2 x 5 x 5 x Ini 5 pangkat x Kalikan 5 pangkat x Sama dengan 5 pangkat 2 x 5 pangkat min x Dikalikan 5 pangkat x Ini habis 5 11 Kali 5 pangkat x Kemudian sebelah sini 11 kali dengan 5 pangkat x Boleh kita geser ke sebelah kiri Misalkan A sama dengan 5 pangkat x Maka soalnya akan berubah menjadi 5A kuadrat Min 11A plus 5 Sama dengan 0 Muncullah suatu persamaan kuadrat Dimana A1 Kalikan A2 Sama dengan C per A A B dan C 5 per 5 Sama dengan 1 Kemudian A Kita kembalikan lagi 5 pangkat x 1 Boleh kita gantikan 5 pangkat 0 Supaya bilangan pokoknya sama Kita jadikan 1 Perkalian 5 pangkat x 1 Ditambah x 2 sama dengan 5 pangkat 0 Setelah bilangan pokoknya sama Maka kita samakan dulu pangkatnya X1 plus x2 merupakan akar-akar dari soal ini Sehingga hasilnya adalah 0 Demikianlah tadi pembahasan singkat Tentang persamaan eksponen Dengan mudah dan gampang dipahami Bersama dengan BOM Channel Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya Akhiru kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih